Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Jumpa kembali Tetap di Roy Otomotif Di video kali ini teman-teman Yaitu VGR New Motor ini berkeluan pada Suara mesin yang selalu ngetek Dan kasar sekali Nah apabila teman-teman Mempunyai permasalahan di sepeda motor Jupiter Jet atau VGR Lama Atau Jupiter Atau VGR New ya Penyakitnya itu Hampir sama semua Dan teman-teman semua Tidak perlu Kesulitan untuk memahami Tentang suara mesin Yang seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Saya coba Untuk hidupkan mesin ini Agar teman-teman semua nanti Bisa mendengarkan suaranya mesin Bagaimana suaranya Ngeteknya itu di bagian mana Dan disini motor ini Mengeluarkan asap Sangat tebal sekali Oke teman-teman Saya nyalakan Oke teman-teman Suaranya seperti ini ya Keras sekali Dan kita lihat di bagian Kenalkot Nah ini bisa dilihat teman-teman Keluknya seperti ini Ini belum saya gas Saya gas dulu Oke teman-teman Keluknya sangat banyak sekali Nah disini Nah disini Saya mau Bungkar di bagian piston Teman-teman Saya ganti yang baru Agar sepeda motor ini Kembali normal Dan tidak berasap Dikarenakan Kalau Asapnya keluar terus Ya Seharusnya Motor empat tak itu Tidak boleh ngasap Ya teman-teman Harus Garing ya Walaupun digas Tinggal bungkar pada tutup Ini ya Itu perantai gigi timing Kemudian kita lepas Di bagian gigi Tingginya ini kita lepas Disini juga setutnya Kita kendorkan ya Teman-teman Agar mudah untuk Pelepasan pada rantai gigi timingnya Karena ini sudah Dibuatkan sendiri Menggunakan baut Oke Ini sudah Kendor Kemudian Tinggal lepas Mohon maaf Teman-teman Karena saya ini Masih manual ya Belum mempunyai alat Untuk pembuka Untuk membuka Pada baut-baut ya Seperti Bengkel-bengkel yang sudah maju Tetapi disini Kalau kita tahu caranya Dengan baik Membuka Melepas baut-baut Di bagian Sini Atau rumah kopling Semuanya itu Tidak menggunakan battle Tidak menggunakan battle ya Kalau kita tahu caranya Tapi disini Tapi disini nanti Kalau saya juga Sudah pesan alat ya Teman-teman Nanti Kalau sudah datang Alatnya ya Saya Beli dari Sopi Rencananya Rencananya nanti Tetapi disini Kalau nanti Sudah Mencari alat ya Kita menggunakan alat Seperti Bengkel-bengkel lain Oke Ini sudah terlepas Kita tinggal Mengendorkan Di bagian Ini ya Teman-teman Kedua bautnya Ini kita Kendorkan Semuanya juga Kita lepas Semua Ini juga Masih kencang ya Yang satu Mohon maaf Teman-teman Alatnya seperti ini Nah Ini adalah Alat buat Untuk pembuka Dengan menggunakan Kondisok ya Saya perbesar Karena Pernah patah Waktu pembungkaran Atau Pelepasan Roda belakang Vario 150 Ya Yang baru Tidak kuat Akhirnya patah Nah disini Terlepas ya Teman-teman Kita tinggal Lepas Nah Ini basah Sekali Sampai Segini ya Teman-teman Tidak bisa Mengering Karena Pistonnya Itu sudah Sangat Oblak Sekali Oke Kita tinggal Lepas Suga Di bagian Burnnya Belakang Disini Sudah Terlepas Kemudian Kemudian Kita Lepas Piston Oke Kita tinggal Lepas Saja Pen Teman-teman Ya teman-teman Ya teman-teman Nah ini Sudah Terlepas Nah ini Kita lihat Di bagian Piston Nato semua Teman-teman Disini Ya Ini bisa Itu yang Menyebabkan Suara Ngetek Di bagian Suara Mesin Dan juga Mengakibatkan Kengebulan Ya teman-teman Karena Oli Sudah Tidak Bisa Kembali Dengan Normal Dan Bocor Lewat Celah-celah Piston Ini Dan Akhirnya Ya Ikut Masuk Ke Ruang Pembakaran Dan Juga Olinya Cepat Hepis Oke Disini Hancur Semua Juga Peralatannya Ini Teman-teman Ini Ya Ini Juga Minta Diganti Oke Kita Alih Nah Penyakitnya Ini Kenapa Bisa Lepas Nah Disini Sudah Lepas Dari Ininya Ya Teman-teman Untuk Penekanan Yaitu Di bagian Lemeknya Karena Rantai Gigi Timing Ini Yang Sudah Oblak Atau Sudah Melar Ya Teman-teman Sudah Memanjang Sehingga Suara Mesin Bisa Menjadi Kasar Dan Kemudian Kalau Tidak Diganti Ya Di Oplos Dengan Alat Seperti Ini Dibuatkan Sendiri Dengan Brot Nah Akhirnya Yang Mengalami Kerusakan Di Bagian Setutnya Atau Bantalan Pada Rantai Gigi Timing Itu Oke Teman-teman Ini Sudah Terbongkar Saya Belanjakan Dulu Ya Nanti Setelah Setelah Terbilanjakan Saya Colter Dan Penyekuran Kelab Itu Harus Wajib Ya Teman-teman Kalau Penggantian Piston Kalau Tidak Disekur Itu Bercuma Saja Ya Agar Seimbang Piston Dan Katutnya Sama Rapat Semua Oke Hanya Disini Ya Teman-teman Nanti Kita Berunding Dengan Pemiliknya Ini Juga Harus Diganti Atau Tidak Karena Target Tadi Sudah Saya Hitung Biayanya Ya Tetapi Ini Ada Tambahan Kerusakan Pada Alat Ini Nanti Kita Berunding Kembali Oke Cukup Disini Teman-teman Dulu Ya Oke Teman-teman Kita Lanjut Kembali Ya Ini Setelah Pengolteran Sudah Jadi Bestonya Ini Yang Baru Ya Sedangkan Yang Lama Tadi Ini Penyakitnya Disini Barit Semua Sudah Rusak Kemudian Ini Saya Overstays Dengan Ukuran 100 Mill Teman-teman Nah Di 100 Mill Ini Ya Kira-kira Deline Ini Masih Tebal Ini Bisa Mencapai 150 Sampai 200 Itu Juga Berani Ya Oke Teman-teman Semua Kita Tinggal Rakit Untuk Pemasangan Pada Ring Piston Disini Saya Menggunakan Piston NPP Teman-teman Karena Disini Yang Saya Sukai Dengan Merk NPP Adalah Ketebalan Atau Ini Ya Kekuk Apa Ringnya Ini Sangat Kuat Kalau Mitur Saya Ya Itu Makanya Saya Kerap Sekali Memasang Merk NPP Disini Yang Pergelangan Dulu Yang Saya Pasang Ring Ini Yang Rintik Rintik Dulu Kemudian Disini Juga Oke Caranya Gini Teman-teman Disini Tempatnya Harus Dipinggir Ya Teman-teman Jangan Di Tengah-tengah Harus Dipinggir Sini Ringnya Seperti Ini Nah Disini Dan Kemudian Yang Satu Juga Kita Hadapkan Kesini Juga Oke Nah Ini Dan Kemudian Disini Ada Ring Kompresi Ya Yang Satu Hitam Dan Yang Satu Ini Agak Coklat Ya Teman-teman Yang Hitam Ini Yang Tebal Ini Tempatnya Disini Di Tengah-tengah Sini Disini Teman-teman Yang Tebal Nah Oke Tempatnya Disini Juga Nanti Di Pinggir Ya Jangan Di Tengah Karena Ini Tempat Masuknya Oli Oke Setelah Yang Hitam Kemudian Yang Agak Coklat Ini Dipasang Kesini Nah Oke Ini Sudah Jadi Sekarang Kita Pasang Clip Nya Dulu Ini Ada Tanda Panah Ini Di Bagian Nuju Ke Null Fort Ya Teman-teman Ini Jangan Sampai Terbalik Tep Satu Neman Yuk Neman Kept Kep Neman